Saudara, pada 16 Februari 2023, PSSI akan melaksanakan kongres luar biasa untuk memilih ketua umum baru. Di kongres ini, harapan mereformasi PSSI dan sepak bola Indonesia tak hanya digantungkan di tangan calon ketua umum, tapi juga di tangan voters. Reza Ramadansyah membahasnya bersama fan sepak bola Samara Amani dan pengamat politik Kodari dalam dialog Liputan 6 Talks, siapa bisa benahi PSSI? Dan gini ya mas, kita ini kan memang sebagai publik nggak punya hak suara, kita bukan voters. Orang kan sekalang ngomong-ngomong... Beda dengan Pilpres. Beda dengan Pilpres. Kalau Pilpres kita ngomong-ngomong gini mungkin bisa mengaruhi publik Pak Erika. Dan kita nyoblos, masyarakat nyoblos. Benar. Ini bukan masyarakat yang milih. Bukan. Jadi yang harus ditekankan itu adalah yang memilih di 87 voters, yang merupakan pemilik klub dan as prof, dan asosiasi-asosiasi gitu. Nah ini yang kita harus pahami adalah Pak Erick itu adalah Ketua Umum. Wakil Ketua Umumnya dan EXCO-nya juga dipilih dalam KLB yang sama oleh para voters. Nggak satu paket gitu. Jadi harus hati-hati ketika orang menganggap, oke kita dukung Pak Erick jadi Ketua Umum. Tapi yang lain bisa nggak Pak Erick ganti EXCO-EXCO yang lama? Loh, kita desakannya bukan kepada Erick Tauhir kalau gitu. Yang kita harus desak adalah para voters ini memilih EXCO dan Wakil Ketua Umum yang terbaik untuk PSSI. Dan samaran saya tambahkan ya, ini PSSI ini organisasi yang nggak kayak organisasi yang lain gitu. Kalau organisasi yang lain, itu Ketua Umumnya ke bawah itu ikut Ketua Umum. Ini nggak. Bahkan sekjen pun itu cuma bisa diusulkan oleh Ketua Umum. Ya harus persetujuan EXCO juga gitu. Jadi baik buruknya PSSI dan baik buruknya Repa Bola Indonesia, bukan hanya tergantung Ketua Umum, tetapi juga diwakili oleh EXCO-nya. Jadi benar sekali harus ngomong kepada EXCO-nya. Jadi kalau secara sistem harus seperti apa untuk nanti nih, Kongres luar biasa ini? Harus seperti apa, Bang? Kalau saya menganggapnya itu, kita sebagai publik itu harus memberikan tekanan gitu. Jadi orang benar, memang yang milih itu bukan kita, yang milih voters. Tapi kalau misalnya timnas kalah, kalau Liga berhenti, ada cobaan misalnya dugaan-dugaan permainan pengaturan skor, yang dirugikan kita semua sebagai publik gitu loh. Jadi meskipun kita ini tidak memilih, kita sebagai publik harus memberikan ketekanan pada voters-voters ini. Dan saya juga percaya nih, para supporter-supporter yang misalnya mendukung klub-klub mereka dan pengen liganya makin bagus, mereka harus kasih tekanan nih ke klub-klubnya. Kamu pilih Ketua Umum yang bagus, EXCO yang bagus, Wakil Ketua Umum yang bagus gitu. Jadi meskipun KLB ini bukan pemilihannya rakyat Indonesia kayak pemilu gitu, tapi saya percaya kita semua tuh punya andil untuk terlibat, menekan, dan ya memberikan ruang supaya ini kepilih nih orang-orang yang bagus di PSSI udah waktunya. Terima kasih.